Halo kawan-kawan, bapak, ibu, semua, sahabat-sahabat Daniel Dunia Desa.com Kembali tentang paket kegiatan RKP Desa Dan rincian anggaran biaya APPJR 2022 Khususnya untuk kegiatan penyusunan profil desa Dan pendataan SDGs Desa Paket kegiatannya dan juga RAB-nya Sebelum saya lanjutkan, silahkan klik tombol subscribe Supaya mendapatkan info berikutnya Kalau saya upload tayangan terbaru Yang pertama yaitu paket kegiatannya Pada RKP Desa maupun pada SISKUDES Pada paket kegiatan di SISKUDES Itu yang pertama penyusunan profil desa semester 1 Ini sebagaimana kita ketahui bahwa Kegiatan penyusunan profil desa itu rutin Dilakukan 2 kali dalam 1 tahun Yaitu untuk semester 1 dan juga untuk semester 2 Begitu pula Yang nomor 2 yaitu pendataan SDGs Desa Tahap pemutakhiran semester 1 Sesuai dengan Permen Desa nomor 7 tahun 2021 Itu pemutakhiran data dilakukan 2 kali pada 1 tahun Yaitu semester 1 dan semester 2 Sehingga dalam paket kegiatan itu dapat dibuat semacam demikian Yaitu penyusunan profil desa semester 1 Nomor 2 pendataan SDGs Desa tahap pemutakhiran semester 1 Pendataan SDGs Desa tahap pemutakhiran semester 2 Dan yang keempat yaitu penyusunan profil desa semester 2 Kita lanjutkan pada rincian anggaran biayanya Bidang Masuk pada bidang 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Subbidangnya 1.3 Subbidang pengelolaan administrasi kependudukan Pencatatan sipil, statiksi dan kearsipan Kegiatannya 1.3.02 Kode rekeningnya Penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa Waktu pelaksananya kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun Output keluarannya terlaksananya penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa Kegiatan yang nomor 1 Ini urut tadi Ini ya penyusunan profil desa semester 1 Kode rekeningnya Sama 1.03.02 Turunannya dari ini Kegiatan yang nomor 1 yaitu penyusunan profil desa semester 1 Kode jenis belanjanya 5.2.1.belanja barang perlengkapan Kode jenis objek belanjanya 5.2.1.01 Belanja alat tulis kantor dan benda pos Misalnya Satu rincian anggaran biayanya Belanja objeknya Kertas HVS Satu rim Harganya Rp50.000 Yang kedua Yang kedua Tinta printer Satu buah Satu botol ini mestinya ya Satuannya yang keliru Satu botol Atau satu dus Kalau buah tidak Harganya Rp40.000 Kemudian bolpoin Bolpoin Satu dus Rp20.000 Stabilo Satu buah Rp5.000 Kemudian belanja Kode objek belanja 5.2.1.05 Belanja barang cetak dan penggandaan Fotokopi Misalnya Perkiraannya Sampai Rp325 5 lembar Harga satuan fotokopinya Rp300 Sehingga totalnya Rp97.500 Kemudian Kode objek belanja Rekeningnya 5.2.1.06 Belanja barang konsumsi Makan dan minum Yang pertama Snack Kemudian yang kedua Makan Penyusunan profil desa itu Memang menyita waktu Beberapa jam Bisa setengah hari Karena harus Berdasarkan data yang terupdate ya Informasi-informasi terupdate Dokumen-dokumennya terupdate Sehingga Tidak jarang Harus buka-buka arsip Harus Tanya-tanya Yang terkait Misalnya tentang kesehatan Tentang Data kemiskinan Dan sebagainya itu Perlu waktu Ini contoh RABnya Masalah sumber dananya Kawan-kawan Bapak-Ibu Bisa menyesuaikan Kebijakan masing-masing Daerah Ada yang bersumber Dari ADD Bagi hasil pajak Atau pendapatan Asil desa Atau juga Ada yang Dari dana desa Ini yang Untuk pertama Penyusunan profil desa Semester 1 Kemudian yang berikutnya Masih pada kode rekening yang sama Ini kegiatan Ini kegiatan nomor 1 Kode rekening yang kedua Kegiatan nomor 2 Ini tadi ya Nomor 1 Penyusunan profil desa Semester 1 Kemudian yang nomor 2 Pendataan SDGS desa Tahap pemutakhiran Semester 1 Nah ini Pendataan SDGS desa Tahap pemutakhiran Semester 1 Belanjanya 5.2.1 Belanja barang perlengkapan 5.2.1.01 Belanja alat tulis kantor Dan benda pos Sama yaitu Kertas HVS Satuannya rim Harga satuannya Rp50.000 Kemudian Tinta printer Satu botol Rp45.000 Tadi ada yang Rp40.000 Ada yang Rp45.000 Tergantung merek ya Kemudian Belanja yang berikutnya 5.2.1.05 Belanja barang Cetak dan penggandaan Fotokopi Kuisyoner Jadi ada Kuisyoner RT Ada Kuisyoner Kepala Keluarga Ada Kuisyoner Individu Mengapa dilakukan Pendataan SDGS desa Tahap pemutakhiran Karena Dalam kurun waktu Tahun 2022 Memungkinkan Adanya pendatang Baru Sehingga Harus dicatat Atau Ada warga Yang pindah Penduduk Sehingga Harus dihapus Dari data Kependudukan Desa Atau Ada tingkah Kelahiran Baru Atau Meninggal Sehingga Harus dilakukan Pemutakhiran Kemudian Belanja berikutnya 5.2.1.06 Belanja barang Konsumsi Makan dan Minum Satu Belanjanya Snack Yang kedua Makan Ini 5 dos 5 dos Ini Untuk Pihak-pihak Yang terlibat Baik dari Unsur Pemerintah Desa Maupun Dari Tenaga Yang diambil Untuk Melakukan Pendataan Misalnya 5 orang Ini 5 dos Ini Untuk 5 orang Satu Kardes Satu Sekdes Kemudian Satu Kasih Pemerintahan Yang dua Itu Untuk Petugas Pendata Dan Petugas Entry Makanya Disini Saya tulis Lima Pihak-pihak Yang tidak Terkait Misalnya Untuk Efisiensi Tidak Perlu Di Apa Dilibatkan Atau Diikut Sertakan Tapi Kalau Misalnya Semua Koorkasi Itu Ternyata Terlibat Dalam Pemutakhiran Data SDJS Ini Maka Anggaran Slek Dan Makanya Bisa Disesuaikan Kemudian Yang berikutnya Belanja Honorarium Belanja Jasa Honorarium Kode Rekening 5.2 Ini Kode Jenis Belanja Kemudian Kode Objek Belanja 5.2 2.2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas Yang pertama Itu Honorarium Petugas Pendata 5 Orang 5 HK Hari Orang Kerja Ini Misalnya Satu Setiap Hari 100.000 Ini Asumsinya Ada 5 RW Ada 5 Dukuh Kemudian Setiap Dukuh Dilakukan Dalam 1 Hari Sehingga Butuh Waktu 5 Hari Kerja Kemudian Honorarium Petugas Entry Data Yang Melakukan Entry Cukup Satu Orang Dalam Waktu Satu Tahun Dalam Waktu Satu Hari Nilainya 100.000 Tapi Misalnya Kalau Pendataannya Itu Ternyata Questionernya Banyak Pembaharuhannya Banyak Misalnya Di Tahun 2021 Pendataan Itu Ternyata Tidak Ter-Entry Atau Tidak Terdaftar Karena Yang Bersangkutan Bisa Jadi Baru Pulang Merantau Atau Dokumennya Baru Ada Maka Maka Bisa Jadi Banyak Maksudnya Yang Didata Itu Bisa Jadi Banyak Maka Petugas Petugas Pendata Ini Bisa Hari Kerjanya Bisa Ditambah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Entry Datanya Juga Bisa Ditambah Misalnya Jadi Mulai Dari Satu Hari Menjadi Dua Hari Bisa Dilakukan Saja Penyesuaian Sesuai Dengan Tingkat Jumlah Banyak Dan Sedikitnya Data Yang Hendak Dientrykan Dientrykan Ke Sistem Nah Itu Yang Untuk Semester Dua Yang Untuk Pendataan SDJS Disa Tahap Pemutakhiran Semester Dua Dan Penyusuran Profil Disa Semester Dua Itu Sama Rapnya Dengan Penyusuran Profil Disa Tahap 1 Semester 1 Dan Pendataan SDJS Tahap Pemutakhiran Semester 1 Jadi Rapnya Sama Kemudian Ada Lagi Namanya Kegiatan Yaitu Pemutakhiran Data EDM Itu Melalui Musdes Nanti Anggarannya Ikut Di Musdes Nanti Rapnya Dan Paket Kegiatannya Saya Akan Buat Pada Tayangan Berikutnya Oleh Karena Itu Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Jika Tayangan Ini Bermanfaat Silahkan Klik Tombol Like Atau Jempol Dan Juga Bagikan Kepada Teman Teman Yang Lain Barangkali Bisa Sebagai Bantuan Untuk Referensi Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Tapi Ini Bukan Baku Ya Artinya Kawan Kawan Bisa Menambahkan Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Proses Penyusunan Profil Desa Itu Mungkin Ada Yang Terlewat Termasuk Juga Untuk Kegiatan Pendataan SDJS Desa Pemutakhiran Ini Kalau Misalnya Rincian Belanjanya Ada Yang Terlewat Dianggap Perlu Misalnya Plastik Untuk Tempat Kusioner Atau Plastik Bagi Petugas Pendata Khawatir Misalnya Kehujanan Terus Kemudian Dibelikan Stop Plastik Itu Juga Tidak Apa-apa Oke Kawan Terima kasih Yang Sudah Menyimak Tayangan Ini Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Kalau Ada Yang Perlu Disampaikan Atau Ada Masukan Untuk Penyempurnaan Apa Yang Saya Tampilkan Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sekali Lagi Saya Ucapkan Baya Terima Kasih Ini Merupakan Salah Satu Contoh Tapi Tidak Harus Pas Kalau Kawan Kawan Membuat Bisa Dikurangi Atau Bisa Ditambahkan Yang Diperlukan Misalnya Harganya Tidak Sesuai Misalnya Kota Zafes Di Tempat Kawan 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 Semoga bermanfaat